Halo United Lover Kembali lagi di GOMU Channel Hari ini kita akan membahas pertandingan nanti malam Big match Andarra United melawan Chelsea Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel ini Buat kamu yang belum tekan tombol berlangganan Silahkan hit subscribe button Dan sukai video ini jika kamu suka dengan di sini di dalam Pemain muda Manchester United, Facundo Pellistri Melakukan debutnya untuk klub pada hari Jumat malam Saat ia bermain untuk tim under 23 melawan Everton Dan fans United menjadi heboh Karena beberapa momen dari skill pemain remaja tersebut Yang membuat pemain Everton melabakan Facundo Pellistri belum pernah melakukan debut di tim senior Tapi dijanjikan oleh manager oleh akan melakukan debut senior Dalam beberapa minggu mendatang Debutnya di Inggris dilakukan di tim under 23 Hari Jumat kemarin Bersama-sama dengan pemain lama United, Marcos Rojo Yang baru bermain kembali untuk United Telah dipinjamkan selama satu musim di Independiente Oleh Gunnar Sosja yang mengonfirmasi pada hari sebelumnya Bahwa remaja tersebut Masih menyesuaikan diri beradaptasi dengan kehidupan di Inggris Dan masih melatih kebugarannya Tapi dalam debutnya semalam dia tampaknya tidak punya masalah Dan banyak dari fans United sendiri Merasa optimis bahwa Pellistri ini akan bermain cukup baik Di tim senior main United Dia tampak tenang dan jelas masih menemukan ritmenya di tim Dia melakukan beberapa gerakan bagus menuju gawang Dan memiliki satu peluang untuk mencetak gol di babak kedua Setelah gerakan apik di saat kiri Bola dimainkan ke tengah kotak penalti lawan Tetapi tembakan Pellistri mengarah tepat ke penjaga gawang Everton Kita nantikan saja debut Pellistri untuk tim senior Nanti malam ada pertandingan yang sangat-sangat seru sekali Men United harus menghadapi lawan yang cukup berat Kenapa cukup berat? Karena Chelsea mempunyai level sama seperti Paris Saint-Germain Meskipun berada di bawah sedikit Tim Paris dengan sama-sama memiliki penyerang kelas dunia di tim masing-masing Dua tim akan memperbutkan tiga poin di Old Trafford Saat United menjamu Chelsea malam hari nanti Setengah 12 malam Kedua klub saat ini duduk di luar empat besar Tapi mereka bisa naik di kelas main dengan kemenangan pada malam hari nanti Waktu yang akan memberitahu jika pemain Chelsea Christian Pulisic Bisa mengangkat lagi performa tim asuhan Frank Lampard Sementara itu United mengalami dua kemenangan peruntun di semua kompetisi Setelah kekalahan besar yang memalukan dari Tottenham di awal bulan Kita lihat sekarang kondisi kedua tim yang terkini Mulai dari main United Tim Tuan Rumah meraih kemenangan 2-1 atas PSG Dalam pertandingan pertama fase grup Liga Champion Tiga hari lalu ditambah kemenangan 4-1 atas Newcastle minggu lalu Di Liga Inggris Tim akan memulai awal yang sulit Setelah Backlook Show mencetak gol bunuh diri di pertandingan melawan Newcastle Setan Merah akhirnya berhasil menyemakan kedudukan Setelah gol dari Harry Maguire Dan perangkaian gol untuk menutup pertandingan Melawan Chelsea, klub akan tanpa Anthony Martial yang terkena scorsing Dan kemungkinan besar Tidak akan diperkuat oleh Brandon Williams juga Dan Marcus Rojo tentunya yang sudah bermain di tim Under 23 Sementara itu Chelsea yang mendapatkan hasil imbang tanpa gol Di Liga Champion dua hari lalu Mendapatkan juga hasil imbang di Liga Inggris Di pertandingan terakhir melawan Southampton di minggu lalu Tim Chelsea akan dipimpin oleh penyerang mereka yang sangat Brilliant yaitu Timo Werner Dan dengan kemungkinan menurunkan Back baru mereka Tiago Silva Yang direkrut dari Paris Saint-Germain Timo Werner ini mencetak dua gol dan membuat satu asis Tapi karena pertahanan mereka kebobolan Tiga gol akhirnya mereka harus puas dengan hasil imbang 3-3 Melawan Southampton Manager Lampard memiliki daftar pemain yang hampir semuanya fit untuk pertandingan ini Dengan kembalinya Eduardo Mendy, Tiago Silva dan Mateo Kovacic Selama Liga Champion Juga ada Hakim Ziyeh yang bisa kembali diturunkan Nah seperti Man United Masalah terbesar Chelsea musim ini adalah di lini pertahanan Menyaksikan lini pertahanan mereka melawan Southampton akhir minggu lalu Terlihat bahwa mereka mudah menyerah begitu saja Ini bukan hanya terjadi satu kali saja musim ini Dan Frank Lampard mungkin berpikir Siapa yang seharusnya dia mainkan di sana malam hari ini Tapi setidaknya Lampard memiliki sebuah kabar gembira Dengan kembalinya keeper Mendy Yang bisa fit untuk dimainkan Di saat backnya diragukan Untuk menahan gempuran Rashford dan kawan-kawan Tidak seperti para penyerang Chelsea yang berkualitas dan sangat padu Ini belakang Chelsea mudah sekali kebobolan musim ini Dengan kondisi seperti itu Maka menarik untuk menyaksikan formasi apa yang akan diturunkan oleh Frank Lampard Dan juga pihak lawan yaitu oleh Gunnar Solskjaer Di team Man United Akan kemungkinan besar bermain dengan pola 3-4-1-2 Dengan 3 back diisi oleh Kapten Harry Maguire Lalu Victor Lindelof dan Luke Shaw Sementara sayap kiri akan diisi oleh pemain baru Alex Palace Yang akan memulai debutnya di Liga Inggris Sementara di sayap kanan tetap akan diisi oleh pemain Andalan United Aaron Wan Bisaka Dengan dua gelandang jangkar akan diisi oleh Paul Pogba dan Nemanja Matic meski penampilan gemilang dari Scott McTominay dan Fred melawan Paris bisa membuat Mereka juga Diturunkan melawan Chelsea Sementara itu Bruno Fernandes tetap akan dipertahankan sebagai gelandang menyerang Dengan dua penyerang ini yang menarik Kemungkinan besar akan tampil Marcus Rashford berduet dengan Cavani Tapi jika pelatih oleh yang merasa Cavani belum fit Maka dia kemungkinan akan Kembali menurunkan Mason Greenwood Yang sudah Sembuh dari cadaranya Ini juga menarik bahwa Kemungkinan United akan memiliki dua strategi Di pertandingan Chelsea Dengan banyaknya pemain pelapus Yang sedang on fire Sementara ini di pihak Chelsea Mereka akan menurunkan formasi Standarnya di Liga Inggris 4-2-3-1 Dengan empat backnya akan diisi oleh Gretek Tengah-Telosilva dan Kurt Zoma Di side kanan Di back side kanan ada Rhys James Lalu side kirinya Pemain baru Ben Chilwell Sementara dua gelandang jangkat diisi oleh Ngolo Kante dan Jorginio Sementara tiga pemain penyerangnya Akan diisi oleh trio penyerang yang Sedang on fire juga Kai Havert Christian Pulisic Dan Mason Mon Sementara ujung tombak akan diisi oleh Timo Werner Untuk pemain pelapus Chelsea Sedikit di bawah United Jadi Dengan Banyaknya Pemain pelapus yang bisa membuat strategi yang lebih baik Dari oleh Gunnar Sokjaer Maka gue memprediksikan skor Akhir Kemenangan untuk United Dengan selisih dua gol Sementara itu Yang akan menjadi kesulitan buat United saat menghadapi Chelsea adalah Lini penyerang Chelsea yang semuanya sangat tajam dan cukup padu ya Meskipun mereka baru beberapa minggu bermain bersama Tapi Dengan kualitasnya bisa menyulitkan trio Lini belakang ini Makanya kemungkinan besar oleh akan menulis informasi 3442 Menarik sekali karena barisan penyerang Chelsea tidak salah Walaupun Di siap-siap itu Lebih mematikan dengan Memar dan Bapak Tapi Empat penyerang ini Dimo Werner Yang bisa mengelola Pulisic Dan Papas Dan Semua Tidak bisa Oke kita nantikan kerja Pertandingan Nanti banget Terus cukup men United Sampai jumpa lagi besok Glory glory men United Terus cukup 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 men United Terima kasih.